hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sedulur bonsai Indonesia pada kesempatan kali ini saya akan berperubahan bonsai lagi ya Nah untuk tempatnya saya sekarang berada di semak-semak ini ya semak-semak terdapat banyak sekali bambu-bambu dan di sekitar bambu ini terdapat semak-semak ya mudah-mudahan di pemburuan tempat seperti ini mendapatkan bahan bonsai yang sangat-sangat indah ya karakternya dan sangat bagus Oke keburu penasaran dengan tempat semak seperti ini saya akan lanjutkan pencarian dulu Oke saya akan cari dulu ya Oke bosku saya akan telurusuri di sekitar semak-semak seperti ini kemudahan ada bahan bonsai yang berkarakter batang atau akar bagus ya saya disana melihat bahan bonsai serut daunnya hijau itu ya hijau-hijau tua itu ya Nah coba saya cari yang lain aja nah ini ada bunga apa ini ya kalau bosku tahu silahkan komen di bawah bunganya sangat cantik sekali kayak matahari ya tapi ini bukan buah matahari Oke lanjut cari nah wah tak sengaja ini bosku Coba kita dekati ya Apakah ini bahan bonsai atau bukan ya Nah sepertinya ini daun juhut ya Nah ini termasuk bisa di bonsai juga bisa di buat desain juga ini ya Oke ya Alhamdulillah sekali untuk pemburuan hari ini dijumpai Wah ini juga ternyata banyak sekali disini nah ini Nah itu juga oke ya saya akan ambil aja ya buat koleksi karena saya ini tidak punya ya masih belum punya jenis seperti seperti ini Oke saya ambil dulu selamat menikmati 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 oke oke nah ini sangat mudah sekali ya ini bahan jemnet kita cek yang lain saya melihat ada lagi ya kita ambil ya ya dua dapat tab cek yang lain lagi tapi yang lain masih kecil-kecil itu biar besar di sini aja dulu ya Coba kita cari bahan yang lain aja Oke ini juga cukup ini masih kecil kemudian ada panggol jenis lain ya kita sekitar sini ya coba dulu disini ini ada panggol putih kuda ini kita coba cek batang bawahnya Wah sangat-sangat keren ya ini meskipun kecil cocok buat mame-mame ini ya nggak pakai lama ya langsung saja saya akan proses kali ya atau saya ambil ini yang ini Oke saya ambil dulu ya selamat menikmati selamat menikmati itu ya bahan bonsai pecut kuda ini sangat bagus ya karakter dari batang bawahnya ini kayak seperti di huruf S ya tapi kurang meliuk sayangnya tapi nggak apa-apa ya pemburuan suri hari ini mendapatkan pendapatkan dua panggol yaitu tadi ada kena ya nah kurang lebih modifnya seperti ini nah buat koleksi di pot kecil-kecil itu sangat indah sekali ya ditaruh di karan rumah ambil kopi dilihat gitu ya oke saya akan pindah ke tempat ke tempat yang lebih luas dan saya ambil bahan yang satunya lagi yang saya dapatkan tadi oke bosku ya sekarang saya sudah berada di tempat yang agak luas lagi ya nah pada pemburuan kali ini ini mendapatkan dua bahan yang satu pecut kuda yang satu ini sangat cocok sekali ya dibuat koleksi di depan rumah di teras itu di pot-pot kecil itu sangat-sangat indah sekali ya apalagi kalau suri-suri kita sambil buat kopi selepas pulang kerja kita itu enak lah ya agak-agak kehijauan dan kita melihat ada koleksi yang kita dapatkan ya seperti ini Alhamdulillah sekali mendapatkan dua bahan-bahan ini pada kesempatan kali ini oke ya saya akan rapikan yang pecut kuda ini ya ranting-rantingnya nah bosku untuk bahan bonsai pecut kuda Alhamdulillah sudah rapi ya rantingnya nah seperti ini lebih enaklah yang bawahnya pulang nah ini dipot segini itu sangat-sangat indah sekali ya enak dipandang lah ya apalagi kalau sudah keluar kayak pecut itu dan dihiasi dengan warna bunganya yang putih wah sangat-sangat indah sekali enak oke dua bahan kali ini sudah saya dapatkan mungkin ya videonya saya akhiri dulu ya sampai di sini dan terima kasih yang sudah melihat video saya dan jangan lupa untuk di like share dan subscribe dan bagikan ke teman-temannya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai Indonesia mantap selamat menikmati